Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Sedara yang terkasih dalam Tuhan Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali datang bersekutu bersama-sama Meskipun mungkin kita berada di tempat yang berbeda-beda Tapi kita boleh tetap menyembah Tuhan Kita boleh tetap belajar bersadar kepada Tuhan dimanapun kita berada Mari kita persiapkan diri kita sebelum kita datang untuk menyembah Tuhan Kita mengambil waktu teduh sejenak Kita menenangkan hati kita Kita ambil saat teduh Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata kepada kita Bahkan Bapak Ibu pada saat ini Kalau kita ada itu pun hanya karena anugerah Tuhan bagi kita Mari kita naikkan suatu pujian Kita katakan ku ada sebab anugerahmu Ku ada sebab anugerahmu Ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus Ku berterima kasih 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 Terima kasih Hanya hanya anugerahmu Hanya anugerahmu Buat hidupku sekarang Ku katakan puji dulu Selamanya Ku ada sebab anugerahmu Ku ada sebab anugerahmu Ku ada sebab anugerahmu Ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ku berterima kasih Ku berterima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat malam. Terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerahmu, waktu hidupku sekarang, bukan mengujimu selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur untuk rahmat dan anugerah Tuhan kepada kami. Kami sadar Tuhan bahwa ketika kami boleh ada hari ini, itu semua hanya karena anugerahmu kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan yang terus menyertai memelihara kami bahkan sampai pada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan terus mencukupi semua kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan terutama kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah engkau lakukan, yang telah engkau berikan dalam kehidupan ini kepada kami. Tidak ada kata-kata lain yang bisa kami naikkan kepadamu selain terima kasih kami kepada engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus Pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Markus 13, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Bapak Ibu kalau mempunyai Alkitab boleh membuka dan kita akan melihat bersama-sama. Markus 13, dari ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika Yesus keluar dari baik Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Saitun berhadapan dengan baik Allah, Petrus, Jakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Katakanlah kepada kami, Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, Janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, Dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang saman baru. Tetapi kamu ini, Hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, Dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digirin dan diserahkan, Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, Melainkan roh kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, Dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, pada malam hari ini, Kita melihat satu bagian dari Alkitab, Yaitu Markus pasal 13. Dimana Tuhan Yesus pada saat itu sedang berada bersama-sama dengan murid-muridnya, Dan mereka baru keluar dari baik Allah. Yang menarik itu pada saat itu, Seorang murid Tuhan Yesus berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, Dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Bapak Ibu, ini bukan seorang turis yang kagum dengan kehebatan baik Allah itu. Ini bukan hanya sekedar seorang turis yang mungkin kagum dengan Borobudur, Atau mungkin Opera House di Sydney, Atau mungkin Menara Eiffel di Paris. Bukan. Tetapi ini adalah seorang murid Yesus, Yang yakin akan penyertaan Tuhan kepada umatnya, Kepada bangsa Israel. Karena itu dia bisa mengatakan, Lihatlah betapa kokohnya batu-batu gedung-gedung megah itu, Sambil menunjuk kepada baik Allah. Tetapi di sini jawaban Tuhan Yesus sangat mengejutkan bagi mereka. Di ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan Bapak Ibu, kita tahu dari sejarah, Bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Tidak sampai 40 tahun berlalu, Sekitar kira-kira tahun 70 Masehi, Baik Allah dihancurkan dan dibakar oleh tentara Romawi. Semuanya diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya diruntuhkan. Bapak Ibu, seperti murid Yesus pada waktu itu, Mungkin sekarang kita juga berpikir dan berkata, Lihatlah betapa megahnya negara-negara kota-kota yang kaya dan makmur itu. Mereka begitu maju, mereka begitu hebat. Atau mungkin kita bisa mengatakan, Lihatlah betapa kokohnya kehidupan saya. Betapa kokohnya pekerjaan, usaha, bisnis saya, keluarga saya, Atau bahkan pelayanan saya. Lihatlah betapa kokohnya. Tetapi, Dengan wabah yang sedang terjadi sekarang ini Bapak Ibu, Dengan COVID-19 ini, Semua kemegahan itu seakan-akan runtuh. Hancur. Seakan-akan Tuhan Yesus mengatakan, Kau lihat negara-negara yang hebat itu. Kau lihat keluarga-mu, bisnismu, pelayananmu yang kokoh itu. Semuanya akan diruntuhkan. Dan kita tahu, memang sudah terjadi. Negara-negara besar di dunia ini, Negara-negara yang bahkan makmur dan kaya, Mereka mulai khawatir dengan resesi atau krisis ekonomi yang akan terjadi. Negara-negara Eropa, Bukan hanya negara-negara berkembang Bapak Ibu, Negara-negara Eropa yang terkenal, Begitu maju, Begitu makmur, Terkenal dengan berbagai inovasi, Teknologi yang tinggi, Mereka juga ternyata bergumul dengan COVID-19 ini. Mereka pun bergumul dan mempunyai banyak masalah. Semua kemajuan yang telah dicapai oleh umat manusia, Seakan-akan runtuh, Begitu saja. Dalam sekejap, Semua yang telah kita capai, Seakan tidak ada artinya. Bapak Ibu, mungkin kita hidup nyaman. Mungkin sebelum COVID-19 ini, Kita bangga dengan semua yang telah kita capai. Banyak keberhasilan dalam kehidupan kita, Banyak keberhasilan dalam usaha kita, Bisnis kita, Dalam pelayanan kita bahkan. Banyak momentum yang kita punya, Untuk apapun yang kita rencanakan, Akan kita lakukan di masa depan. Tetapi sekali lagi, Dengan COVID-19 ini, Semua momentum itu seakan-akan langsung berhenti. Ibarat mobil yang sedang meluncur, Meluncur dengan nyaman, Tetapi kemudian direm, Mendadak tiba-tiba, Dan semuanya jatuh dan bingung. Dan itu yang terjadi kepada kita dengan COVID-19 ini. Kita bingung apa yang terjadi sekarang. Kita melihat sekaliling, Kenapa semuanya ini terjadi? Kenapa sebagai murid Yesus, Kita pun mengalami penderitaan ini? Bapak Ibu, kita terlalu gampang terkesan dengan, Kekayaan, Dengan kekuasaan, Dengan kehebatan, Dengan keindahan, Dengan hal-hal yang baik yang ada di dunia ini. Kita terlalu gampang terkesan, Sehingga kita lupa melihat dunia ini, Dari perspektif Tuhan. Kita lupa melihat dunia ini, Dari dimensi moral dan rohani. Apa perspektif Tuhan tentang dunia ini? Dari perspektif Tuhan, Dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang sudah rusak karena dosa. Dan pada akhirnya, Dunia ini pun akan dihakimi. Kita terbiasa hidup aman, Kita terbiasa hidup nyaman sebelum COVID-19 ini. Dan kita lupa, Bahwa kita hidup di dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Kalau kita ingat, Kita tidak akan kaget bahwa memang ada penderitaan di dunia ini. Bahwa memang ada berbagai penderitaan, Yang bahkan mungkin terjadi kepada kita, Sebagai murid Yesus. Di dalam ayat-ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan datang hari-hari yang sulit. Akan ada peperangan, Bangsa bangkit melawan bangsa, Kerajaan melawan kerajaan, Akan ada gempa bumi di mana-mana, Akan ada kelaparan. Itulah penderitaan-penderitaan yang terjadi pada hari-hari yang sulit ini. Dan Bapak Ibu, Kita mungkin masih ingat, Ketika kita memasuki tahun 2020 ini, Ada banjir di Jakarta. Pada saat itu, Ketika kita, Beberapa dari kita, Kita ingin beribadah bersama-sama, Menyambut tahun yang baru. Tapi kita tidak bisa. Bahkan seminggu setelah banjir itu, Ada gereja-gereja yang mereka pun tidak bisa mengadakan ibadah di gedung gereja mereka. Mereka harus memakai gedung-gedung lain, Untuk mengadakan ibadah mereka. Sudah terjadi disruption seperti itu. Kemudian ada terjadi kebakaran yang besar, Kebakaran yang hebat di Australia. Ada banyak hewan-hewan, Seperti koala kangguru yang mati karenanya. Dan sekarang, Seluruh dunia, Kena COVID-19 ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa semuanya itu harus terjadi. Semuanya harus terjadi. Sehingga seharusnya kita tidak kaget. Kita tidak bingung. Karena Tuhan telah lebih dulu mengatakannya. Semuanya itu harus terjadi. Bahkan di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa tetapi itu belum kesudahannya. Berarti ini belum kiamat Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut bahwa tiba-tiba nanti sudah akan ada kiamat. Belum. Semua penderitaan ini hanya barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru itu. Ini barulah permulaan semua penderitaan ini. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Sebagai muridnya kita pun akan mengalami penderitaan. Tidak ada jaminan bahwa kita pasti bebas dari COVID-19. Kita sekarang hidup di jaman yang Tuhan Yesus katakan pada murid-murid pada saat itu. Dia mengatakan bahwa akan datang hari-hari yang sulit. Dan sekarang kita hidup di hari-hari yang sulit itu. Ayat yang ketiga belas dikatakan, Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Bahkan ada penderitaan yang khusus dialami oleh murid-murid Yesus sendiri. Oleh karena nama Yesus mereka akan menderita. Tetapi di ayat tiga belas juga ada janji dari Tuhan Yesus. Yang mengatakan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Ia akan selamat. Ini suatu janji yang indah dari Tuhan Yesus. Bahwa kalau kita bertahan melalui semua penderitaan ini, Maka kita akan selamat. Dan pada akhirnya, Di dalam pasal tiga belas ini, Di dalam ayat yang ke dua puluh enam, Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia, Yaitu dia sendiri, Anak manusia akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan datang untuk memperbaharui dunia ini. Untuk menghakimi dosa dan kejahatan yang ada di dunia ini. Dan untuk memberikan hidup yang kekal bagi umatnya. Kita harus yakin dan percaya bahwa, Ia telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ia akan datang kembali, Ia akan membawa kerajaan Allah secara full masuk ke dalam dunia ini. Tetapi pada saat yang sama, Akan ada penghakiman bagi manusia. Bapak Ibu, inilah keyakinan dan pengharapan kita. Dan sekarang kita sedang berada dalam masa penantian ini. Di dalam masa penantian ini, Kita berada dalam hari-hari yang sulit. Penuh dengan penderitaan. Tetapi, Sekali lagi, Kalau kita melihat di ayat-ayat ini. Menarik sekali, Setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada berbagai penderitaan yang terjadi. Di ayat yang ke-10, Dia mengatakan, Tetapi, Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Meskipun kita sedang berada dalam hari-hari yang sulit, Tetapi, Injil harus terus diberitakan. Pengabaran Injil tetap merupakan prioritas yang utama bagi murid-murid Yesus. Sehingga kita harusnya tetap siap untuk mengabarkan Injil. Di dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bahwa mereka harus tetap siap untuk berkata-kata. Kenapa? Karena roh kudus sendiri yang akan memberikan kata-kata kepada mereka. Roh kudus yang akan berkata-kata melalui kita. Meskipun kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu bahkan, COVID-19 ini tidak bisa dan tidak boleh menghentikan penginjilan dan pemuridan kita. Sekali lagi, COVID-19 ini tidak boleh menghentikan penginjilan dan pemuridan kita. Kapan lagi orang-orang lebih butuh mendengar bahwa ada pengharapan daripada situasi seperti sekarang ini? Bapak Ibu, kita jangan melihat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini sebagai suatu penghalang bagi penginjilan dan pelayanan kita. Sebaliknya, seharusnya kita minta Tuhan untuk memakai pandemi ini untuk menjadi alat bagi penginjilan dan pelayanan kita. Kita minta supaya Tuhan memakai pandemi ini untuk menumbuhkan benih-benih. Benih-benih injil yang telah kita tabur selama ini. Yang telah kita siram selama ini. Kita melihat pandemi ini sebagai suatu kondisi yang mungkin menyuburkan tanah. Sehingga benih-benih yang telah ditabur dan disiram itu bisa bertumbuh. Bahkan bisa berbuah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa terus menabur dan menyiram benih-benih injil itu. Bapak Ibu, nggak cukup bagi kita untuk hanya menunggu sampai ini selesai, baru kita kemudian melakukan pelayanan lagi. Jangan hanya kita menunggu. Tetapi bahkan di dalam hari-hari yang sulit sekarang ini pun, kita harus terus tetap melayani. Meskipun mungkin bukan dengan cara-cara konvensional yang selama ini kita lakukan. Tapi kita bisa menelpon atau chatting dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang kita kenal. Kita bisa menguatkan mereka, kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa memperhatikan mereka. Melalui pertemuan-pertemuan online. Kita bisa tetap belajar firman Tuhan bersama-sama. Meskipun kita sedang berada dalam situasi yang sulit sekarang ini. Mungkin kesempatan melayani sekarang ini berbeda dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Seperti apa pelayanan itu. Tapi jangan sampai kita menjadi kaget dengan COVID-19, kita membeku, dan kita sekarang kan tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melayani karena COVID-19 ini. Kita seharusnya merangkul kesempatan yang ada ini dan tetap melayani dengan penuh pengharapan. Bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Meskipun kehidupan kita seakan-akan berhenti sejenak, tetapi pertumbuhan iman kita harus tetap jalan. Mungkin, Bapak Ibu, COVID-19 ini adalah cara Tuhan untuk menumbuhkan ketekunan dan kesetiaan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu, banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita terkesan. Banyak hal yang adalah hasil dari kreativitas dan kehebatan manusia. Dan kita harus ingat bahwa itu pun adalah karena anugerah Tuhan. Tapi semuanya itu akan berlalu. Atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita takut dan khawatir seperti COVID-19 ini. Tapi kita tahu itu pun semuanya akan berlalu. Bahkan hal-hal yang membuat kita khawatir dan takut, itu sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sebelumnya kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan apa yang telah dibuatkan itu sudah terjadi di zaman kita hidup sekarang ini. Hari-hari yang sulit itu sudah datang. Karena itu kita perlu tetap waspada, berhati-hati. Kita tetap mengabarkan Injil juga. Kita tetap melayani juga. Dan kita tetap hidup setia sebagai murid Yesus. Kita tetap berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Bisa saja besok, bisa tahun depan, bisa mungkin seratus tahun lagi kita tidak tahu kapan Tuhan akan kembali. Tapi kita diminta untuk terus berjaga-jaga sebagai muridnya. Biarlah dalam masa sulit ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah dalam masa sulit seperti ini, kita tetap hidup sebagai murid Tuhan. Sehingga, meskipun kalau Tuhan datang malam ini pun, kita bisa mendengar Tuhan berkata, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaanku. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk firmanmu yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini. Tuhan kami bersyukur bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini tidak terjadi di luar kendali Tuhan. Tapi sebenarnya engkau yang masih memegang kendali dan bahkan Tuhan engkau sendiri telah menubuatkan bahwa akan datang hari-hari yang sulit. Dan sekarang kami pun telah melihat penggenapan dari apa yang Tuhan katakan. Tuhan di tengah-tengah harian sulit seperti ini, biarlah orang yang terus menolong kami untuk boleh hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan, supaya kami boleh tetap melayani, kami boleh tetap mengabarkan Injil di dalam situasi yang sulit seperti ini. Kami boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan dengan demikian, melalui kami semua, nama Tuhan pun boleh terus dimuliakan. Banyak orang yang boleh semakin bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Banyak orang yang bahkan boleh mengenal Tuhan dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapat keselamatan. Tuhan sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan, boleh menguatkan kami pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami untuk hidup sebagai murid Tuhan Yesus di tengah-tengah hari-hari yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kita akan menaikkan doa-doa syafat kita. Tapi sebelum itu mari kita naikkan satu pujian. Kita katakan, Dia sanggup. Tuhan kita itu besar kuasanya. Dia sanggup melakukan berbagai perkara. Dan karena itu kita boleh terus bersandar kepada Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan, Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus alamku besar kasihnya. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus alamku besar kuasanya. Ya puluh sekarang. Ya puluh sekarang. Dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah merubah. Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Jesus, aku Namolika, dia tanulika Banya buka, dia pancita Dia salam, namolika, dia salam Dia salam, Jesus, aku Melakukan perkara yang besar Dia salam, Jesus, aku Memulihkan yang terbuka Menyembungkan yang menerita Dia salam, memulihkan hidupmu Mari yang pertama kita berdoa Untuk situasi darurat Wabah COVID-19 ini Yang sedang terjadi Kita secara khusus berdoa bagi mereka Yang sedang berada di garis depan Yang menangani berbagai Infeksi virus corona ini Kita doakan Supaya mereka boleh mendapat Perlindungan dari Tuhan Tuhan boleh berkati apa yang mereka lakukan Untuk segala, semua Tim medis untuk para dokter Tuhan boleh berikan hikmat pada mereka Tuhan boleh berikan kekuatan Kesehatan yang baik Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan mereka Untuk tenaga medis Untuk alat-alat pelindungan diri Untuk obat-obatan Dan biarlah Tuhan boleh pakai semuanya itu Menjadi berkat bagi banyak orang Mari kita berdoa bersama Bapak di surga Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah situasi ini Biarlah Allah yang terus menolong mereka-mereka Yang berada di garis depan Kami berdoa secara khusus Untuk para tenaga medis Untuk para dokter Tuhan biarlah Yang terus melindungi mereka Dan bahkan Tuhan yang memberkati Apa yang mereka lakukan ini Biarlah Tuhan yang terus berikan hikmat kepada mereka Tuhan berikan kekuatan Tuhan berikan kesehatan yang baik Dan Tuhan yang menolong mereka Boleh menjadi alat dan berkat Bagi banyak pasien yang sedang sakit Tuhan biarlah Engkau juga yang mencukupkan Semua kebutuhan mereka Mereka butuh alat pelindungan diri Mereka butuh obat-obatan Mereka butuh lebih banyak lagi Tenaga-tenaga yang boleh membantu Tuhan yang mencukupkan semuanya itu Dan sekali lagi Tuhan yang memberkati Pelayanan yang mereka lakukan ini Terima kasih Tuhan Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Mari kita juga berdoa bagi para pasien Yang terkena infeksi virus corona ini Yang sedang dirawat Kita berdoa supaya mereka boleh dirawat dengan baik Dan kita berdoa supaya mereka boleh Segera sembuh kembali Kita juga doakan untuk keluarga pasien yang meninggal Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan Penghiburan bagi mereka Dan biarlah Tuhan yang juga terus mencukupkan Semua kebutuhan mereka Mari kita berdoa bersama Bapak di surga kami juga berdoa Tuhan Bagi para pasien yang terkena infeksi virus corona ini Dimanapun mereka berada Dimanapun mereka dirawat Kami berdoa Tuhan Supaya aku yang boleh menolong Memberikan perawatan yang terbaik kepada mereka Biarlah mereka boleh dirawat dengan baik Dan bahkan melalui perawatan ini Mereka pun boleh mendapat kesembuhan dari Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Bagi keluarga-keluarga Pasien yang sudah meninggal Kami berdoa supaya Tuhan Aku juga yang terus menolong mereka Tuhan yang berikan kekuatan Tuhan berikan penghiburan kepada mereka Tuhan yang juga mencukupkan semua kebutuhan mereka Tolonglah mereka yang sedang terkena infeksi ini Tuhan Dimanapun mereka berada Dan sekali lagi kami menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Biarlah Tuhan yang bekerja untuk memberikan kesembuhan bagi mereka Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu mari kita juga berdoa bagi kondisi Jakarta dan juga kondisi Indonesia secara umum Kita berdoa supaya kondisi di tengah-tengah negara kita ini Di tengah-tengah kota kita boleh tetap kondusif Kita juga berdoa bagi pemerintahan kita Supaya mereka boleh terus diberikan hikmat oleh Tuhan Mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menangani virus corona ini Dan sekali lagi kita doakan untuk bangsa dan negara kita Biarlah Tuhan yang lindungi Tuhan jauhkan dari berbagai masalah yang mungkin terjadi Tuhan yang terus memberkati dan menjaga kita semua Mari kita berdoa bersama Bapak di surga kami juga berdoa bagi kota kami dan juga bagi bangsa kami Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus hadir tengah-tengah bangsa ini Dan Tuhan yang terus melindungi menjaga kami semua Di tengah-tengah situasi yang terjadi Kami berdoa supaya Tuhan yang terus menjaga Supaya situasi boleh tetap kondusif dan boleh berjalan dengan baik Kami berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan Engkau yang memberikan hikmat pada mereka Supaya mereka pun boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menangani virus corona ini Dan kami berdoa bagi kami semua Tuhan Engkau yang terus menjaga Engkau yang terus melindungi Jauhkan dari berbagai situasi yang mungkin Memburuk Jauhkan dari berbagai masalah yang mungkin terjadi di tengah-tengah bangsa ini Dan sekali lagi biarlah Tuhan Engkau yang terus melindungi dan memberkati bangsa Indonesia ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Yang terakhir Bapak Ibu mari kita berdoa bagi jemaat GKY Kebayoran Baru Dimanapun kita semua berada Kita berdoa bagi jemaat GKY KB Supaya kita semua boleh tetap bersandar kepada Tuhan Di tengah-tengah situasi ini Supaya Tuhan boleh terus melindungi menjaga kita Dan kita pun boleh tetap setia kepada Tuhan Tetap hidup sebagai murid Tuhan Kita boleh tetap melayani Dengan berbagai cara-cara yang kreatif Kita boleh tetap bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Dan kita boleh tetap menjadi berkat Bagi orang-orang sekeliling kita Mari kita berdoa bersama Bapak di surga kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan Jemaat GKY Kebayoran Baru Dimanapun mereka berada Biarlah Tuhan yang terus melindungi menjaga mereka Dan bahkan Tuhan yang menolong mereka Untuk boleh tetap hidup setia kepada Tuhan Boleh tetap semakin mengenal Tuhan Semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Dan dimanapun mereka berada Dimanapun kami semua berada Tuhan yang tolong kami Supaya kami boleh tetap melayani Tuhan Kami boleh memakai berbagai cara-cara yang kreatif Untuk melayani Engkau Melayani orang-orang sekitar kami Bahkan Tuhan pakai kami menjadi berkat Bagi orang-orang sekitar kami Tuhan biarlah Tuhan yang terus menjaga melindungi kami Tambahkan iman bagi kami Tambahkan hikmat bagi kami Bantu kami untuk boleh terus bersandar kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari kita menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini Bapak di surga Sekali lagi kami bersyukur Untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama Kami boleh Belajar bersandar kepada Tuhan bersama-sama Sekali lagi Tuhan kami mohon berkat Tuhan bagi kami Dimanapun kami berada Tuhan yang terus menyertai Dan kiranya Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Kasih dari Allah Bapak yang tidak berkesudahan Dan persekutuan Penyertaan Pimpinan tuntunan roh kudus Terus menyertai kami semua Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Amin Tuhan Yesus memberkati Salam sehat Selamat malam Sampai selamat malam